Barang bukti sabu seberat 2 kg ini dibungkus dalam kemasan teh. Pelaku mengaku paket sabu tersebut dipesan oleh seseorang bandar narkoba yang sedang menjalani hukuman di salah satu lapas di Sulawesi Selatan. Dua pengedar sabu yang ditangkap ini merupakan KKAD yang telah diikuti oleh polisi selama 3 hari. Satu pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki lantaran melawan saat diminta untuk menunjukkan barang bukti. Kedua pelaku diduga merupakan sindikat jaringan narkoba internasional. Pelaku mengaku sabu seberat 2 kg ini berasal dari Malaysia. Dari hasil penangkapan berhasil diamankan satu buah tas purana biru yang berisikan dua bungkus berisi kristal bening diduga narkotika jadi sabu seberat 2 kg yang berada dalam penguasaan pelaku yaitu atas nama AT. dari hasil pengembangan yang kami lakukan terhadap dua pelaku ini mereka adalah sebagai perantara maupun sebagai pengedar. barang ini didapat dari seorang laki-laki berfinisial FF saat ini masih menjadi target kami masih dalam pengejaran dan bukan oleh terkatakan dari Satu Pertawa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.